Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Baru beberapa hari setelah dilantik menjadi wali kota Medan, Bobina Sution langsung tancap gas, menjalankan tugasnya dan membuat gebrakan baru untuk kota Medan. Gebrakan pertama dari sang wali kota, yakni berani membongkar bangunan mewah yang terletak di kota Medan. Bangunan mewah tak berizin itu menempati area cagar budaya di kompleks kesawan kota Medan. Bobi mengatakan pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut tidak memiliki izin. Suami dari Kahiyang Ayu ini memperingatkan bahwa tidak boleh bangunan bersejarah dibangun tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Bobi menyampaikan kedepannya kompleks kesawan akan dimanfaatkan sebagai wilayah para wisata untuk menunjang perekonomian kota Medan. Di sisi lain, Bobina Sution kembali lagi menarik perhatian warga net. Di mana sang wali kota mengunjungi rumah seorang warga Medan bernama Ramli Sinaga. Rumah tidak layak huni rencananya akan direnovasi oleh menantu Presiden Joko Widodo ini dalam waktu dekat. Tak seperti rumah pada umumnya, rumah Bapak Ramli Sinaga cukup memprihatinkan. Beralaskan tanah dinding dari kayu, serta tak memiliki atap merupakan sedikit dari gambaran rumah tersebut. Bobi meminta izin dalam kunjungannya untuk membedah rumah Bapak Ramli melalui sebuah program pemerintah. Bobi Nasution menceritakan bahwa rumah yang ditempati Bapak Ramli Sinaga bersama keluarganya dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Ia menjelaskan rumah tersebut beralaskan tanah dinding kayu dan tidak memiliki atap. Untuk sekedar informasi, Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan sejak tanggal 26 Februari 2021. Bobi adalah menantu kedua Jokowi Dodo dan suami dari anak kedua Jokowi Kahiyang Ayu. Ia merupakan alumnus dari Institut Pertanian Bogor dalam jurusan agribisnis di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selamat bekerja untuk wali kota Medan. Kami menunggu gebrakan yang lain demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Medan. Semoga sehat selalu Pak Wali Kota, Horas dan Molete. Selamat menikmati. selamat menikmati